Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bapak ibu peserta pelatihan ya pelatihan fotomet untuk pembelajaran media pembelajaran terutama untuk di bidang sains ya jadi matematika, fisika bisa seperti itu ya nah pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Aufa Mollida Fitriani Rom yang nanti akan membersamai bapak ibu sekalian dalam pelatihan ini ya sebagai pemateri dan saya harapkan nanti kita bisa sharing ya pasti bapak ibu mungkin sudah kenal dengan aplikasi ini kita akan bareng-bareng sharing dan belajar terkait dengan fotomet ini jadi fotomet ini mah sebenarnya mungkin sudah kenal kalau yang belum kenal bisa jadi bapak ibu dibalap ya oleh siswa siswinya karena siswa siswi itu sangat kenal dengan fotomet dan menggunakannya biasanya untuk kadang-kadang mencurangi bapak ibu ya ya biasanya digunakan untuk mencari cara dan ya sebenarnya enggak masalah sih karena kan untuk mencari cara ketika menyelesaikan tugas siswa siswi itu bisa mencari sumber referensi dari mana pun seperti itu salah satunya adalah dari Google atau search engine atau juga salah satunya dari fotomet ini ya bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah ya yang biasanya masalahnya sudah diaplikasikan dalam matematika kemudian di di fotomet ya menggunakan fotomet dan keluar hasil caranya seperti itu tidak masalah asalkan mereka mereka mengerti step by stepnya maka mereka bisa mempelajarinya tapi bagaimana jika hanya copy paste seperti itu ya maka dari itu pelatihan ini diadakan untuk ya menanggulangi tadi ya siswa siswi boleh mengerjakannya tapi dipandu oleh bapak ibu guru sehingga mereka juga mengerti bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah itu tidak secara instan itu tadi awalan memang sedikit ya terkait dengan fotomet ini tapi sebelum kita melanjutkan lebih jauh mari kita ke kriteria kelulusan terlebih dahulu untuk para peserta ya saya harapkan bisa antusias dalam mengikuti pelatihan ini karena pelatihan ini ada empat hari pertemuan maka diharapkan selain sudah tergabung dan menjadi peserta pelatihan ini Bapak Ibu nanti bisa hadir minimal tiga kali pertemuan dari empat pertemuan ya dengan menggunakan presensi ya buktinya presensi dan tugas yang dikerjakan seperti itu kalau ada tugas ya Nah untuk Bapak Ibu sekalian silahkan presensi bisa dikerjakan dari hari pertama misalkan hari pertama belum bisa bisa dikerjakan di hari berikutnya sampai kami tunggu pada penutupan seperti itu ya seperti biasa untuk pelatihan iskai bagi yang baru bergabung kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ya tanya baik ke WA atau Instagram telegram gitu ya atau email ke iskai community ya jangan lupa gabung sama iskai community nanti insya Allah akan ada ID membernya ya dan gratis untuk Bapak Ibu ya nanti apa aja yang didapatkan ketika jadi member iskai tapi tenang aja ya ini membernya gratis kok gitu ya tapi ada benefitnya ya apa benefitnya join aja ke iskai community nanti akan dikasih tahu benefit-benefitnya begitu Oke itu sekilas info terkait dengan ID member dan juga kriteria ke lulusan seperti itu nah seperti biasa grup kita kita akan memakai grup pelatihan iskai community ya jadi kita akan menggunakan grup besar disitu banyak orang ya jadi tertumpuk dari pelatihan sebelum-sebelumnya jadi mohon diperhatikan ketika ada tag tagline ya dalam kurung pelatihan untuk fotomet jadi itu yang akan kita gunakan sebagai sumber referensi sumber referensi apa ya namanya ya sumber untuk pelatihan pada fotomet ini jadi jangan sampai ketukar dengan pelatihan yang lain sebagainya untuk checklist presensi mohon bersabar saja ditunggu ketika Bapak Ibu sudah presensi kok belum di checklist checklist sama panitia ya mohon ditunggu sabar karena panitia mengecek satu persatu dari setiap tugas atau presensi yang diberikan Bapak Ibu jadi one by one ya kita tidak langsung otomatis ter checklist seperti itu karena ya kami menghargai kerja keras Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas yang diberikan seperti itu kemudian apalagi ya pokoknya intinya kita akan mulai pelatihan ini melalui YouTube ya YouTube streaming live streaming di jam 1 siang setiap jam 1 siang kalau misalkan ketinggalan dan gimana ya silahkan diputar lagi kemudian dilihat live chatnya maka live chatnya juga akan jalan ketika misalkan jam 1 terus habis itu Bapak Ibu ketinggalan ingin melihatnya jam 8 malam seperti itu ya enggak masalah lihat dari awal kemudian live chatnya silahkan diklik nanti disitu akan ada misalkan info presensinya dimana dan sebagainya ya jadi walaupun tidak bisa ngetik tapi tetap bisa melihat info dari iskai jika ada informasi lebih lanjut seperti itu itu aja ya kayaknya untuk awalan jadi kita langsung aja ke pengenalan fotomat fotomat itu apa ya nanti baru kita praktik bagaimana fotomatnya itu installing ataupun jika kita tidak mau menginstall atau bagaimana dari sisi guru dan juga sisi siswa seperti itu ya jadi kita akan belajar dulu bagaimana apa itu fotomat kenapa ada fotomat seperti itu ya ini dia pengenalan terkait dengan fotomat baik Bapak Ibu apa itu fotomat jadi fotomat ini adalah salah satu aplikasi ya yang dia digunakan untuk membantu pembelajaran dan fokusnya adalah pada pembelajaran matematika seperti itu jadi tidak bisa digunakan pada mata pelajaran lain kecuali membantu misalkan pada fisika kimia atau membantu perhitungan ya dalam menyelesaikan suatu masalah jadi disini hanya nanti ada angka matematika dan lain sebagainya seperti itu ya jadi pada matematika ini dia bisa dari artematika hingga kalkulusnya jadi dari yang soalnya mudah seperti itu hanya penjumlahan pengurangan perkalian dan sebagainya hingga integral limit trigonometri dan lain sebagainya ya jadi bisa digunakan dari tingkatan SD sampai mungkin SMA dan kuliah seperti itu ya tapi kalau untuk tingkat dasar paut TK ataupun SD lebih baik mungkin SD awal-awal kayak gitu ya harusnya jangan dikenalin dulu dengan fotomat ya karena pemikiran atau konsep dasar awal dari seorang siswa itulah yang penting ya bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah karena aplikasi fotomat ini adalah aplikasi instan ya jadi kita berikan soalnya maka otomatis akan langsung keluar jawabannya walaupun nanti ada step by stepnya kalau anaknya paham ya pasti melihat langkah demi langkahnya kok bisa sih dapat seperti ini seperti itu ya dapat jawaban ini tapi kalau anak yang mungkin hanya ingin instan seperti itu wah ini hasilnya berapa ya langsung pakai fotomat dan selesai seperti itu ya hanya ditulis jawabannya jadi memang agak harus hati-hati seperti itu ketika kita mengajarkan ke siswa tapi Bapak Ibu ya mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengerti fotomat tetapi siswanya malah sudah menggunakan aplikasi ini jadi memang kalau ada anak yang sudah apa ya namanya melihat mungkin dari tiktok dari media sosial dan lain sebagainya fotomat ini sebenarnya sudah dari zaman dulu ya digunakan oleh siswa kalau siswanya tahu seperti itu atau up to date terkait dengan TI ya teknologi informasi yang ada di dunia maya seperti itu jadi fotomat ini sudah sering dipakai oleh siswa bisa jadi ketika ulangan atau apapun itu ya atau mengerjakan soal bisa jadi siswanya menggunakan aplikasi fotomat nah disinilah peran kita sebagai guru ya bagaimana cara kita memanage ya agar siswa siswi itu menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar seperti itu kita lanjut dulu ya terkait dengan fotomat ini jadi jadi fungsinya itu untuk apa sih jadi fungsi utamanya ini adalah mendorong pengguna atau disini boleh siswa seperti itu ya memahami konsep-konsep dasar matematika jadi bukan pembuat si fotomat ini ya pembuat fotomat ini bukan ingin mempermudah siswa untuk berlaku curang tetapi ingin mempermudah siswa agar bisa memahami konsep dasar matematika terutama untuk soal-soal yang sulit terkadang kita menyelesaikannya mungkin agak lama tetapi ketika kita menggunakan ini ya apa fotomat ini kita bisa melihat langsung cepat kemudian bagaimana sih langkah-langkah pengerjaannya seperti itu dan ini akan mempermudah ketika anak itu bingung di tengah jalan atau misalkan tidak ada guru yang bisa ditanya misalkan sudah pulang sekolah atau misalkan di luar jam pelajaran mereka ingin belajar tetapi mungkin agak susah menemui guru atau gurunya sibuk seperti itu ya mereka bisa menggunakan aplikasi ini untuk memahami sendiri ya secara mandiri konsep-konsep matematika itu bagaimana langkah-langkah penyelesaian suatu soal nah ini aslinya tujuannya seperti itu bukan untuk digunakan sebagai produk kecurangan seperti itu ya lalu disini fiturnya apa saja sih ya dalam fotomat ini nanti kita akan mengunduh dan kita akan memakai sendiri tapi sebelum itu dikenalin dulu beberapa fitur walaupun ini tidak semua ada kalkulator ya jelas kalau kalkulator itu tidak saya tuliskan seperti itu kemudian ada yang pertama adalah langkah-langkah penyelesaian jadi di selain kalkulator tadi gitu ya selain perhitungan kalau misalkan kita punya seperti soal ini ya bu ya bapak ibu x kwadrat sama dengan 16 nah ini hasilnya adalah plus minus 4 bagaimana cara menjawab eh bagaimana langkah-langkahnya seperti apa mungkin simpelnya ada ya yang plus minus 4 kemudian kemudian atau misalkan kalau ini kan soal simple ya langkah-langkah penyelesaian yang integral kemudian apalagi ya misalkan pekalian kwadratik tingkat yang tinggi gitu ya polinomial seperti itu nah dia langkah-langkah penyelesaiannya ada yang lengkap ya saya bilang tidak semuanya lengkap karena ya memang suatu aplikasi kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya tapi disini kalau misalkan masih dalam range atau masih dalam apa namanya ya range-nya si fotomat ini gitu ya masih bisa dikerjakan oleh fotomat ini maka insya Allah penyelesaiannya itu lengkap seperti itu ya itu yang pertama kemudian fitur yang kedua itu adalah terkait dengan grafik penyelesaian jadi selain langkah penyelesaian tadi kita bisa membuat atau menyelesaikan atau mencari sebuah nilai yang nampak dari sebuah grafik nah ini adalah salah satu apa namanya ya keunggulan juga dari si fotomat ini ya kadang kalau kita misalkan kayak misalkan ya sama dengan x kwadrat ini kan gampang ya barutnya ya udah minimum garisnya itu eh minimum apa sih titik minimumnya itu ada di 0,0 tapi kalau misalkan ini sudah kompleks sedikit seperti itu maka nilai titik minimum atau maksimumnya atau titik baliknya itu tidak di 0,0 tapi bisa aja agak geser kalau 1,1 masih gampang ya 1,2 masih gampang tapi kalau misalkan ada di nilai desimal seperti itu 0,1 nah ini si fotomat ini sangat membantu seperti itu ya jadi ini nanti kita praktekin ketika kita hari ke 3 atau ke 4 seperti itu ya bagaimana cara menyelesaikan dengan grafik sebagai contoh soal saja ya Bapak Ibu oke itu salah satunya eh salah satu nomor 2 gitu ya yang nomor 3 ini adalah petunjuk animasi jadi kalau tadi nomor 1 itu hanya langkah-langkahnya saja nah di yang bagian ketiga disini dia ada step by step yang ditunjukkan dalam bentuk animasi cuma disini saya beri tanda bintang karena petunjuk animasi ini hanya bisa diakses oleh yang premium ya jadi tidak untuk fitur yang free jadi ini untuk fotomat plus fotomat plus itu berarti digunakan untuk orang yang sudah membayar seperti itu ya seharga tertentu seperti itu itu yang nomor 3 yang nomor 4 itu adalah favorit solusi dan editing soal ada tanda bintangnya lagi berarti ini otomatis untuk fotomat plus seperti ya Bapak Ibu ya maksudnya favorit solusi ini apa sih jadi misalkan kita sudah pernah memakai fotomat kemudian berhasil mengerjakannya ya si fotomat ini berhasil mengerjakannya maka itu bisa masuk ke daftar favorit kita atau identifikasi yang sudah pernah kita kerjain seperti itu nah kalau dia sudah masuk ke namanya favorit solusi maka kita bisa menggunakan soal yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda seperti itu ya jadi digunakan dalam bentuk yang hanya ganti-ganti nilai angkanya saja seperti itu dan ini mungkin mempermudah untuk yang kalau kita latihan soal dengan tipe-tipe yang mirip-mirip seperti itu ya tapi ini juga berbintang berarti hanya bisa digunakan untuk yang fotomat plus seperti itu tidak masalah ya kita tadi masih punya dua ya Bapak Ibu ya yang grafik dan step by step langkah penyelesaian itu sudah bagus kok oke kita lanjut ya jadi fotomat sendiri ini dapat menyelesaikan soal-soal matematika contohnya desimal pecahan aritematika akar persamaan nir sederhana tapi disini fotomat ini cocok menjadi rujukan cara-cara penyelesaian soal-soal yang tidak bisa diselesaikan tadi sudah saya bilang ya jadi kalau misalkan kita pakai fotomat mungkin bilangan kuadratik bagaimana hasil akar-akarnya tapi kok susah pakai rumus ABC susah pemfaktoran ya kalau apa namanya kuadratik itu kan biasanya kita memfaktorkan dulu habis memfaktorkan kalau tidak bisa kita maksimum-maksimumnya adalah memakai rumus ABC tapi kok kalau pakai rumus ABC juga masih susah ya nah fotomat ini bisa menjadi salah satu rujukan yang Bapak Ibu pakai dalam menyelesaikan suatu soal seperti itu oke nah kekurangan fotomat jelas ya kalau suatu aplikasi itu pasti ada kebaikan ya kelebihan dan juga pasti ada kekurangannya ya apa aja kekurangan dari fotomat ini yang pertama yang pertama berarti banyak ya ya lebih dari satu ya yang pertama itu ada fotomat tidak selalu berfungsi sebagai semestinya ya fotomat ini juga punya kekurangan membaca huruf, angka, atau simbol pada kamera apalagi kalau misalkan kita memakai tulisan tangan ya jadi ini kan fotomat ini bisa digunakan untuk tulisan tangan ataupun maupun ketikan ya kalau kita nulis tangan kadang-kadang kan mungkin agak sliver sedikit ya tulisan tangan kita tidak kebaca oleh si kamera dari HP yang dimasukkan ke fotomat mungkin huruf B bisa jadi angka 8 bisa jadi teta gitu ya kalau misalkan tulisan kita tidak terlalu jelas nah disini fotomat makanya kalau kita mau menyelesaikan suatu soal menggunakan fotomat ya tulisannya harus jelas itu salah satu caranya seperti itu ya seperti itu terus yang kedua adalah fotomat tidak semua rumus itu terkoneksi pada aplikasi ya jadi ada banyak sih rumus yang gak bisa desain sama fotomat jadi fotomat ini biasanya digunakan untuk yang agak-agak sederhana gitu ya kalau udah bilangan kompleks kemudian banyak sekali simbol di dalamnya ya mungkin fotomatnya agak bingung loading gitu ya karena kan misalkan ada 5 variable gitu dalam kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan dengan 5 variable itu kan sudah agak kompleks ya nah kadang-kadang fotomat ini juga hovering ya gak bisa ngerjain seperti itu apalagi kalau misalkan udah pakai sumasi sigma kemudian pakai integral pakai apa dicampur-campur seperti itu ya nah mungkin dia agak pusing juga ya jadi memang agak yang lebih sederhana jadi ketika kita ingin membuat dan ngepasin bab atau subbab yang ingin diaplikasikan diaplikasikan menggunakan fotomat ini kepada siswa ya pastiin itu bisa dipakai atau bisa terkoneksi oleh fotomat ini seperti itu bisa dicoba-coba nanti ya bapak ibu ya kemudian yang ketiga ya atau yang terakhir ini adalah jika siswa hanya memanfaatkan fotomat untuk mendapatkan hasil dan gak peduli dengan cara penyelesaiannya maka guru tidak bisa menentukan sejauh mana kemampuan siswa tersebut ya jadi ini lebih tepatnya misalkan kita ingin eksperimen siswa itu menggunakan aplikasi fotomat seperti itu ya nah kalau misalkan yang penting hasilnya aja kita bikin soalnya misalkan pilihan ganda dan langsung nilainya dan langsung jebret ketemu hasil maka siswa itu otomatis benar semua kan karena menggunakan fotomat seperti itu tapi kalau misalkan kita ingin lebih dalam gitu ya contohnya misalkan kita memakai aplikasi fotomat kemudian siswanya selain hanya melihat hanya mendapatkan hasil tetapi juga disuruh misalkan menganalisis atau mempresentasikan bagaimana proses pengerjaannya nah itu bisa kita lihat bagaimana siswa itu benar-benar memanfaatkan si fotomat ini sebagai apa ya namanya cara dia menyelesaikan suatu soal seperti itu alangkah lebih baiknya jadi ini bisa juga untuk PTK Bapak Ibu ya kalau pengen menggunakan fotomat ini dalam kelas tenang aja ya Bapak Ibu sudah bukan hal yang tabu ketika siswa itu mengerjakan menggunakan kalkuator ataupun menggunakan alat bantu seperti fotomat ini geogre gebre dan lain sebagainya karena ketika jaman sudah semakin maju maka kita mau nggak mau harus mengikuti jaman juga ketika ada hal yang lebih mudah kenapa kita harus menggunakan hal yang susah seperti saya bilang tadi mungkin kalau untuk awalan kayak siswa masih TK PAUD SD di awal-awal mungkin mereka memang kita tanamkan konsepnya tapi ketika semakin besar mungkin SMA SMP itu juga atau SD agak akhir-akhir seperti itu ya nggak masalah kita kenalkan dengan yang namanya kalkulator fotomet geogre dimana toh mereka ketika kerja tidak akan menggunakan hitungan langsung ya maksudnya mereka ngitung urut kayak gitu kan jadi kita kenalin dengan ada loh hal yang bisa mempermudah kehidupan kita seperti itu jadi kita kenalkan tetapi dengan cara yang baik ya bahwa aplikasi ini ada fungsinya bukan untuk tidak berlaku jujur seperti itu ya itulah ya adanya IT kalau anak-anak aja sudah apa namanya hidup dengan IT sudah mengenal teknologi fotomet masa gurunya belum kenal seperti itu ya nanti kita yang dicurangi sama siswa oke nah ini tadi ya jadi peran orang tua dan guru dalam mengawasi siswa itu sangat penting untuk mengurangi kecurangan dalam penggunaan fotomet ya jadi harus hati-hati benar-benar dikasih tahu kegunaannya kemudian gunakan dengan bijak jangan curang apalagi ketika lagi ujian gitu ya kita gunain fotomet misalkan memang gak disuruh pakai fotomet ya jangan pakai fotomet seperti itu yang penting siswa itu tahu bagaimana langkah-langkah menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika atau fisika ketika perhitungan seperti itu ya nah itu saja untuk hari ini jadi pengenalan kita tentang fotomet ini sudah seperti itu ya yang penting bapak ibu sudah tahu nanti silahkan presensi jangan lupa untuk hari ini presensinya ada beberapa pertanyaan terkait dengan teori tadi ya pengenalan fotomet itu kita akan lanjut besok dengan mengunduh si aplikasi ini jadi aplikasi ini kelupaan tadi yang ngomong ya aplikasi ini tidak bisa digunakan dalam pc jadi harus digunakan menggunakan gadget ya hp atau misalkan tablet ya karena dia basisnya adalah menggunakan kamera kamera yang ditujukan ke suatu soal matematika sehingga bisa diselesaikan soalnya tidak bukan soal apa namanya urayan tetapi soal yang benar-benar sudah singkat padat seperti itu ya besok kita akan coba di hari ketiga jadi kita step by step saja ya bapak ibu ya jadi siapkan handphone untuk besok mendownload dan menginstall seperti itu itu saja untuk pertemuan hari ini sehat selalu untuk bapak ibu dimanapun berada semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat seperti itu dan semoga bisa sampai akhir mengikuti pelatihan ini dan lulus semuanya amin ya sampai jumpa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih